Ya selamat pagi anak-anak John Level Saya pastikan kamu di rumah tetap sehat-sehat saja Kamu tetap bersuka cita, senang, gembira Sekalipun di rumah tetapi saya percaya Tuhan tetap menolong kita Nah oleh sebab itu hari ini kita mau belajar Religion tentang tema siapakah aku Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan Kita memuji Tuhan dengan lagu Aku mengasihi engkau Yesus Anak-anak John Level juga mengikuti dari rumah ya Jadi ikuti Teacher Calvin bernyanyi bersama Oke kita akan bernyanyi bersama Terima kasih Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segala jiwaku Ku renungkan firmanmu Siap dan malam Ku pegang janjimu Dan ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Aku mengasihi engkau Yesus Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segala jiwaku Aku mengasihi engkau Yesus Dengan segala jiwaku Dengan segala jiwaku Ku renungkan firmanmu Siap dan malam Siap dan malam Ku pegang Memintamu Yang ku lakukan Engkau tahu ya Tuhan Kujuan hidupku Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Hanyalah untuk menyenangkan hatimu Baik kita akan berdoa ya Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena anugrahmu yang menopang setiap kami Memberikan kami hidup sampai hari ini Oleh sebab itu Tuhan Kami menyerahkan setiap waktu kami Setiap kesempatan kami Biarlah kami boleh gunakan dengan sebaik-baik mungkin Sehingga di dalam semua kegiatan kami Tuhan sungguh berkenan bagi kami Oleh sebab itu kami juga berdoa buat anak-anak Sekalipun mereka di rumah Engkau yang menolong mereka Sebentar kami mau belajar Tuhan Engkau memberkati kami Teacher Calvin sebagai Pengajar di pagi hari ini Juga anak-anak yang mau belajar Biarlah Tuhan yang terus membantu Dan menolong setiap mereka Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Baik anak-anak sekalian Hari ini kita mau belajar tentang Siapakah aku Nah Kalau kita Menyadari Siapakah kita Kita sebenarnya adalah Makhluk ciptaan Tuhan yang Paling mulia Berbeda dengan ciptaan yang lain Berbeda dengan ciptaan yang lain Seperti Tumbuh-tumbuhan Binatang Bahkan Matahari Bintang Kita berbeda dengan itu Perbedaannya sangat jauh sekali Ya Sangat jauh sekali Manusia memiliki Sifat-sifat Yang dimiliki oleh Allah Itu perbedaannya Ya Nah Kemudian Kita juga diberikan Akal budi Ya Untuk Membedakan Mana yang baik Dan Mana yang Jahat Nah Oleh sebab itu Mari kita belajar Pada satu toko Di dalam Alkitab Nanti kalian Kalian bisa baca ceritanya Di dalam Ayub 1 Ayat 1 Sampai 22 Ya Ayub 1 Ayat 1 Sampai 22 Nah Itu bercerita Tentang Bagaimana Kehidupan Ayub Ya Nah Kalau Pernah mendengar Ya Ayub Atau Pernah membaca Tentang Ayub Ya Bahkan Teacher Calvin Sudah pernah Menjelaskan Tentang Ayub Ya Nah Ayub itu adalah Orang yang saleh Ya Orang yang jujur Yang hidup di Tanah Us Ya Selain Saleh dan jujur Ia juga takut akan Tuhan Setia kepada Tuhan Ya Kehidupannya Yang Selalu Berkenan Kepada Tuhan Dan Ini Membuat Ayub Diberkati oleh Tuhan Ya Namun Pada suatu Saat Iblis Datang Kepada Tuhan Ya Apa yang dia Lakukan Iblis itu Ya Dia memohon Untuk mencoba Ayub Kenapa Karena Iblis melihat Ayub Saleh Jujur Di hadapan Tuhan Ingin mencoba Apakah Sampai dimana Ayub Bertahan Setia Kepada Tuhan Oleh sebab itu Iblis datang Ya Untuk mencobai Ayub Dia memohon Untuk mencobai Ayub Yang saleh itu Ya Nah Pertanyaannya sekarang Apakah Tuhan Mengizinkan Iblis Mencobai Ayub Ya Tentu Ya Tuhan mengizinkan Ayub Dicobai oleh Iblis Tetapi Satu hal yang Tuhan Perintahkan Kepada Iblis Bahwa Iblis Tidak boleh Mengambil Nyawa Daripada Ayub Kenapa Karena itu adalah Milik Tuhan Ya Oke Nah Dengan demikian Ketika Iblis Mencobai Ayub Ya Semua Yang dimiliki Ayub Lenyap Ya Harus kehilangan Apa Ya harus kehilangan Anaknya Harta Bendanya Dan Segala Yang Ia miliki Ya Bahkan Di dalam Alkitab Kalau kamu baca Ya Disitu dikatakan Bahwa Ayub Memiliki Berapa Ribu Lembu Domba Binatang Yang banyak Tetapi Itu semua Lenyap Ya Karena Iblis Mencobai dia Ya Bukan Hanya Hartanya Yang kehilangan Anak-anak Ya Bukan hartanya Saja Tetapi Juga Dia Mengalami Sakit Dia Mengalami Penyakit Kulit Yang Biasanya Penyakit Kulit Itu Akan Dijauhi Oleh Orang Lain Ya Betapa Kulitnya Banyak Boroknya Ya Seluruh Tubuhnya Kena Penyakit Nah Bayangkan Ya Kalau kita Berada di posisi Ayu Kita Di Apa namanya Seluruh tubuh kita Kena borok Orang Orang Pasti akan Tidak Dekat Dekat Dengan kita Ya Sama Dengan Sekarang ini Orang yang kena Virus Corona Tentu Dia harus Mengisolasi Diri Dan Dia Rawat Disitu Dan Kita Yang sehat Tidak Boleh Dekat Kenapa Karena Kalau kita Dekat Kalau kita Tidak Memiliki Hikmat Dan Bijaksana Mau Dekat Dengan Orang Yang Kena Virus Corona Kita Juga Akan Tertular Ya Nah Akan Tetapi Apakah Hayuk Meninggalkan Tuhan Karena Banyaknya Masalah Dan Penderitaan Yang Dia Hadapi Nah Ini Yang Harus Kita Jawab Ternyata Anak Anakku Ternyata Ayuk Tidak Meninggalkan Tuhan Sekalipun Dia Mengalami Hal Yang Begitu Sulit Tetapi Dia Tidak Meninggalkan Tuhan Dia Tetap Setia Kepada Tuhan Karena Ia Percaya Bahwa Tuhan Punya Maksud Dan Rencana Yang Indah Ia Tidak Mengucapkan Kata-kata Yang Menghujat Tuhan Sebaliknya Ia Tetap Tekun Dan Mengasihi Tuhan Nah Suatu Kali Ketika Kita Mengalami Sakit Apakah Kita Menyalahkan Tuhan Tentu Tidak Ya Tetapi Kita Tetap Bersandar Kepada Tuhan Disitulah Kita Punya Waktu Kesempatan Untuk Terus Memohon Kepada Tuhan Terus Setia Karena Disitu Kita Diuji Imannya Siapakah Aku Seperti Yang kita Lihat Ayub Siapakah Dia Dia Adalah Anak Tuhan Dia Adalah Orang Yang Saleh Yang Jujur Dia Adalah Ciptaan Tuhan Yang Begitu Menjaga Kekudusannya Tetap Setia Kepada Tuhan Oke Nah Sekarang Kalau Kalian Menjadi Seperti Ayub Apa Yang Kalian Lakukan Ya Kalau Kalian Jadi Ayub Apa Yang Kalian Lakukan Tentu Dua Opsi Tetap Setia Kepada Tuhan Atau Tidak Ya Tetapi Yang Tentunya Kita Belajar Dari Ayub Adalah Ya Tetap Setia Tetap Setia Kepada Tuhan Kenapa Karena Orang Yang Setia Dan Menerima Keberadaannya Keberadaan Dirinya Akan Terus Diberkati Tuhan Ya Ketika Kita Setia Kepada Tuhan Tuhan Terus Memberkati Kita Ya Nah Ada Dua Hal Yang Kita Belajar Dari Ayub Yang Pertama Adalah Setia Di Dalam Tuhan Kesetiaan Dalam Hidup Kepada Tuhan Adalah Sikap Manusia Yang Harus Diproses Sehingga Semakin Dekat Dalam Tuhan Seperti Ayub Ayub Dikatakan Sebagai Pribadi Yang Setia Karena Ia Tidak Protes Kepada Tuhan Sekalipun Mengalami Banyak Hal Dia Kehilangan Harta Kemudian Dia Kena Penyakit Tetapi Dia Tetap Setia Kedapat Kepada Tuhan Kemudian Kemudian Tuhan Tuhan Juga Mengasihi Orang-orang Yang Setia Selain itu Tuhan Tuhan Tidak Pernah Membiarkan Atau Memberikan Sesuatu Yang Melampaui Batas Kemampuan Manusia Selalu Ada Jalan Keluar Yang Dia Sediakan Dan Tentu Semua Yang Terjadi Akan Menjadi Sesuatu Yang Indah Jadi Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Sekalipun Kita Di Dalam Keterpurukan Kesulitan Tetapi Tuhan Tidak Akan Meninggalkan Kita Nah Apa Yang kedua Yang kedua Adalah Menjadi Manusia Yang Menerima Keberadaan Dirinya Kita Dilihat Tadi Kehilangan Harta Kemudian Dia Juga Kena Penyakit Dia Tetap Menerima Keberadaannya Dimana Orang-orang Yang Menerima Keberadaan Dirinya Adalah Ia Yang Menyadari Bahwa Bukan Orang Lain Yang Berkuasa Atas Dirinya Melainkan Tuhan Yang Memiliki Kuasa Atas Dirinya Oke Jadi Bukan Orang Lain Yang Berkuasa Atas Dirinya Tetapi Melibatkan Tuhan Yang Menguasai Hidupnya Oke Nah Kemudian Banyak Orang Yang Tidak Menerima Keberadaan Dirinya Merasa Kecil hati Karena Banyak Hal Yang Dia Hadapi Namun Ketika Kita Menerima Diri Kita Di Sisi Lain Kita Mensyukuri Segala Hal Yang Tuhan Lakukan Dalam Kehidupan Kita Apapun Yang Terjadi Ayub Tetap Setia Kepada Tuhan Oleh sebab Itu Kedua Hal Ini Ketika Kita Menghadapi Suatu Persoalan Hidup Banyak Hal Sekarang Ini Kamu Tidak Bisa Kesekolah Tidak Bisa Belajar Bersama Dengan Teman Nah Itu Disitulah Tuhan Berkarya Bagi Kita Karena Virus Corona Kita Tetap Diuji Tuhan Kita Tetap Setia Kepadanya Jadi Yang kedua Bagi Kita Yang Merasa Waduh Diriku Selalu Ada Masalah Sepertinya Tidak Berharga Selalu Di Diomelin Sama Teman Nah Kita Tetap Menerima Keberadaan Diri Kita Bahkan Ada Orang Orang Di Sana Tangannya Mungkin Tidak Ada Tangannya Bahkan Ada Yang Kakinya Tidak Ada Dia Menerima Belajar Menerima Dirinya Sendiri Ya Oleh sebab Itu Biarlah Pembelajaran Hari Ini Boleh Bermanfaat Boleh Memberkati Kalian Secara Khusus Bagaimana Mengenal Diri Siapa Diri Kita Siapa Diri Kita Di hadapan Tuhan Kita Dari Ciptaan Tuhan Tetapi Dua Hal Yang Kita Belajar Dari Ayub Tetap Setia Sekalipun Mengalami Persoalan Hidup Dan Menerima Selalu Menerima Keberadaan Hidup Kita Oke Sekian Saja Dari Teacher Calvin Tuhan Memberkati Kalian Semuanya Oke Tugas Yang Kamu Harus Berikan Kepada Teacher Adalah Oke Itu Saja Dan Tuhan Yesus Memberkati Bye Semuanya